Intro Dengan menyusuri perkampungan menuju pesantren Darul Muhlasin Al-Madani di Desa Sainis Kecamatan Percut, Saituan Deli, Serdang, Sumatera Utara Ari Setiawan dan Hanafi, warga Jalan Profesor Mohyamin Desa Sukoharjo, Kelurahan Klojeng, Kota Malam, Provinsi Jawa Timur datang ke Sumatera Utara untuk bertemu putranya yang bernama Muhammad Hanifiadi yang hilang selama 3 bulan Dalam pertemuannya, Ibu Hanifa yang melihat berlari langsung memeluk rak putranya Tangisan haru pun tidak dapat terbendungkan Muhammad Hanifiadi yang bertemu kedua orang tuanya tak kuasa menahan tangis gembira Kronologis bermula Muhammad Hanifiadi yang ikut rombongan bus tak kunjung pulang diduga dibawa kabur oleh pasangan suami istri dari Malang ke Bandar Setia, Bupaten Deli, Seldang, Sumatera Utara Hingga Hanafiadi ditemukan warga sedang duduk di Musola Al-Amin saat ditanya warga sang anak kebingungan Warga pun langsung mengantar ke pondok pesantren Darul Muhlasin Al-Madani yang tidak jauh dari lokasi Atas kejadian ini, warga pun membuat laporan ke Polsek Percut Saituan petugas pun menyebar foto hingga penyebaran foto melalui media sosial Assalamualaikum Alhamdulillah, saya senang sekali Saya mengucapkan terima kasih Sama warga sini, menolong anak saya Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi Terharu ya, Bu ya? Terharu Sudah berapa lama, Bu? Meninggalkan rumah? Hampir tiga bulan Hampir tiga bulan ya, Bu? Awalnya bagaimana, Bu? Kok bisa Awalnya, katanya mau tibaan Kok sampai Kok tidak pulang-pulang gitu loh Kok tidak tahunya ada di sini Dapat informasi di sini, anak Bu? Dari mana? Dari Facebook Dari Facebook Facebook siapa, Bu? Ya, Kak Polsek Harapannya bagaimana, Bu? Ya, Kak Polsek Tidak bisa bicara, Pak Kita Muhammad Aniafi Adi Setiawan Dari bulan Agustus Meninggalkan rumah Yaitu di Malang Kota Kalau berdasarkan cerita si Adi Pada saat ditanya oleh ketua Bapak FKDM Karena ketemunya kan Kebetulan di desa kita Desa Bandar Setia Wilayah hukum kami Kemudian kami tiga pila Mulai dari Pak Camat Saya Pak Tades Ketua FKDM Jadi Untuk adik ini sendiri Setelah saya dapat laporan Kemudian saya koordinasi dengan Pemerintah Malang Kota Benar adanya Berdasarkan laporan polisi Laporan polisi Hari ini Orang tua Adik kita Adi datang Bersama Panik Resmob Malang Kota Ya Pak Sugeng ya Sudah diperlihatkan Semua Kelengkapannya Mulai dari kakak Akte pelahiran Foto keluarga Dan tadi juga Sudah kita lihat Ketemu orang tuanya Sudah Dengan situasi yang haru Kami pun Ya dapat merasakan itulah Jadi pada intinya Ya sekurah Alhamdulillah Allah sudah mempertemukan Adik kita Adi Dengan kedua orang tuanya Dan adiknya Kini Kini Petugas kepolisian Polsek Percut Saituan Masih memburu Pasangan suami istri Yang sudah memisahkan Anak dengan Kedua orang tuanya Oke Dari Medan Sumatera Utara Abdul Meliala Terbarata TV Salam Terbarata Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya